Halo guys, balik lagi, jadi ini ada big update ya Akhirnya, finally guys Legendary Rare, Margaret Blue ya Jadi ini LR Margaret Blue guys Ini sangat unexpected loh Paling aku berharap itu, yang LR itu adalah Grace of the Woo Rupanya salah, yaitu Margaret Blue Apakah Margaret Blue akan meningkatkan meta untuk tim R-Angel guys? Jadi ada hero baru, ada LAT warna hijau Tapi kita akan abaikan aja yang hijau, kita akan fokus ke LR-nya Aku udah dapet translatannya guys Jadi dari ininya ya Kan sebelumnya kan Ali Best Start increase 8% Sampai maksimal 5% ketika menggunakan stand atau buff gitu ya Nah, sekarang diubah Ketika Ali menggunakan stand dan buff skill The Goddess Ali Best Start increase 8% Up to 40% Kemudian, saat terkena debuff effect Kita menghapus skill The critical probability and critical damage Goddess Ali meningkat 4% Jadi kalau misalnya sekarang itu Kalau misalnya tim Goddess itu terkena debuff Itu Kalau misalnya kita hapus skill debuffnya ya You're removing using a skill Critical Kayaknya ini critical rate sama critical damage Meningkat 4% maksimal 20% guys Itu broken sih ya Itu enak kali sih Broken parah itu ya Oke, kita langsung masuk Sebelumnya ini damage deal ya Jadi itu sebelumnya Skill satunya ya guys ya AOE ya Seperti biasa ya Sekarang diubah Sekarang itu reduce critical resistance 20% Satu turn ya guys ya Dan maksimalnya itu reduce critical resistance 50% Critical resistance Crit resist berarti ya Berarti kalau misalnya ini kan udah mengabaikan Mengabaikan def ya Seingat aku ini deal damage itu mengabaikan def ya Atau Apa ya ludus shield yang sebelumnya ya Dan disini tuh Jadi ada critical resistance 50% guys Itu broken parah loh Oke, ini kita tengok ya Ada perubahannya dari buffnya ya Kita tengok bintang 5-nya Remove Debuff effect from Al-Alay Selama 3 turn Basic stat increase 20% Damage increase 50% Dan damage reduce 40% ya Kita tengok disebelahnya yang berubah apa Remove Debuff effect from Al-Alay Increase basic stat 20% Dan damage dealnya meningkat ya Meningkat 10% guys Jadi meningkat 10% ya Damagenya meningkat 10% Jadi 60% Dan reduce damage itu meningkat 50% gitu Oke Dan untuk ultinya itu Disini add effect Increase damage Ultinya Meningkatkan Apa namanya Mengasih Reduce effect Increase damage Receiver Increase damage Increase damage Receiver itu kan Pengurangan Pengurangan damage 50% ya Wah ini Walaupun Walaupun kayak Jadi hero baru Tapi ini LR yang sangat bagus Untuk team goddess Atau mungkin Kalian untuk farming Farming ya Di nick dog Mungkin ya Jadi seperti itu aja guys Untuk Sementara ya Untuk si LR Margaret Penjelasannya ini Basi Kasarnya ya guys Tapi gak akan jauh sih Dari ini Soalnya ini langsung Ditranslate dari Skill yang ini ya Nah ini kan ada 50% nya ini kan Oke kita lanjut guys Ada event Demonic ya Ada event baru Criticness Oh ada demonic baru kah Oh enggak guys Ini jadi kayak Kayak event baru ya Jadi ini kayak Event baru punya Oke ini event baru sih Tapi Perfect sih guys Ini bahkan Elati sampe gak Gak digubris loh Elati bahkan Sampai gak digubris loh Dan tengok nih Gacha nya ini ya Isinya ya Isinya gacha Ada ada Elati Ada roxy psikopat guys Ada Elisabeth Goddess Yang warna merah Wah ini menarik sih Menarik sih Si bannernya ya Tapi untuk newbie Kayaknya jangan sih ya Oke Kita akan tengok lagi Ada event apa Ini Bundling-bundling ya Ini bundling-bundling Jadi ada event baru lagi nih Event Seperti biasa Ada tembak-tembak balon Ya minor lah ya Ada boss Jangkri ya Ada boss jangkri Hero arena lagi Cok Cok Oke Jadi sampai segitu aja guys Videonya Semoga membantu kalian Ini LR Margaret sih Dibriker kali sih ini ya Oke See you in the next video Peace Peace Woooo selamat menikmati